Halo teman-teman, selamat datang di channel Alinsky Cell Kali ini kita kedatangan handphone Infinix dengan tipe Infinix Hop 9 Play Dengan kondisi layar sudah pecah atau blank Oke, langsung saja kita mencoba untuk membuka slide SIM cardnya Oke, ini dia guys, dibuka ya guys Oke guys, langsung saja kita buka Tutup belakang casing dari belakangnya ya Oke, ini dia guys, sudah terbuka Dan kemudian kita membuka satu persatu botnya Oke, kita langsung membuka ya guys Oke guys Sudah dibuka satu persatu ya guys Oke, dan jangan lupa ya guys Untuk melepaskan finger frame atau sidik jari Dan satu lagi ada bot di belakang sidik jarinya itu guys Oke, sudah terbuka botnya semua Dan sekarang kita membuka tutup belakang dari mesinnya Sudah terbuka ya guys Oke, kemudian kita akan mencoba Membuka tutup belakang dari papan charger Atau papan charge ya guys Oke, kita langsung membuka ya guys Oke, ini dia guys, sudah terbuka ya guys Kemudian, kita lepaskan satu persatu soketnya guys Soket LCD, soket baterai Dan satu lagi di belakangnya itu ada soket Dari papan charger Oke, kemudian kita akan mencoba untuk mengangkat layar LCD-nya dari batang atau frame-nya Ya guys, itu dia Kebetulan HP ini guys, sudah terbuka LCD-nya Jadi saya tidak usah menggunakan solder lagi atau blower Oke, langsung saja dibuka ya guys Oke guys, itu prosesinya sudah terbuka ya guys Ya, selesai Selesai Kita buka Untuk pengangkatan LCD ya guys Ya Oke guys Kemudian, kita akan mencoba mengangkat baterainya ya guys Dengan cara dicongkel Ya, ada alat congkel disini saya gunakan Untuk congkel LCD ya Oke guys Itu posisi baterainya sudah hampir terbuka ya Nah, itu posisinya guys Sudah terbuka Ya Kemudian Kita langsung membuka saja LCD-nya Karena di belakang baterainya itu tadi ada soket dari LCD ya Dan setelah dibuka baterainya Langsung saja dilepaskan LCD-nya dari frame-nya Oke guys Kemudian kita akan mencoba untuk Membersihkan sisa-sisa lamp Yang masih link di frame-nya Ya, dan jangan lupa untuk Melepaskan saringan debu dari speaker atas ya guys Oke Langsung saja kita mencoba Untuk Membersihkan Ya, kita langsung mempaksikan Sisa-sisa lamp Disini saya menggunakan Obeng Ya Setelah Dipastikan sudah Terlepas lampnya Juga kita menggunakan Sikat gigi ya guys Untuk Mempersihkan sisa-sisa debu yang masih Lengket Ya Kemudian kita ambil LCD baru ya guys Ini dia LCD baru Ya Pertama-tama harus dibuka dulu ya Atau dicopot Atau dicopot Stiker dari LCD-nya itu Karena Tidak bisa dibuka nanti Kalau sudah Di lem ya Ya Dipotong di bagian Untuk tempat lem LCD-nya ya guys Oke Dan Dilepaskan juga Ada Kertas ya Di bagian bawah Dari LCD-nya itu ya Iya Langsung saja Dilepaskan ya guys Kertasnya Iya Sudah terlepas ya guys Ya Kemudian Kita akan mencoba Memasang lagi Seringan debu yang kita lepaskan tadi ya guys Ya Itu dia Seringan debu Dari speaker atas ya guys Dipasang dengan Benar ya guys Ya Setelah dipastikan Sudah terpasang dengan benar Kita langsung saja Mengambil Lem LCD Dan Memasang Lem LCD ya guys Ya guys Ini dia guys Dipasang Di Sisi-sisi LCD ya guys Iya Sebagian juga Di Tengah LCD ya Di tengah Frame-nya ya guys Tujuannya untuk Merapatkan LCD-nya saja Supaya Jangan Lepas Supaya Merekat maksud saya Iya Setelah Lem sudah Terpasang dengan benar Kita langsung saja Memasang LCD-nya Pertama kita Memasang Di tempat Apa Soket LCD-nya Dan jangan lupa juga Untuk Memasukkannya Soket di Apa Car Juga ya Oke Di Di Supaya Presisi Supaya Rapat Maksud saya Setelah dipastikan Sudah Terpasang dengan benar Sudah Presisi Maksud saya Dan Langsung saja Kita akan Mengambil Karet Disini saya Menggunakan Karet gelang Tujuannya Untuk Merapatkan LCD Dari Lemnya Ya Semuanya Sudah Dipasang Karetnya Dan Langsung saja Kita menunggu Sekitar Kurang lebih 15 menit Oke Video ini Langsung Di Skip saja Setelah 15 menit Setelah Dipastikan Lemnya Sudah Kering Lem LCD Kemudian Kita akan Melepaskan Karet Tadi Di LCD Dan Kemudian Kita Langsung saja Memasang Sperfart Dari Mesin Infinix Hot 9P Ini Pertama Kita Memasang Soket LCD Yang Dihubungkan Di Mesin Ya Dan Jangan lupa Juga Untuk Di bawah Itu Ada Soket Untuk Yang Menghubungkan Papan Charger Oke Dan Juga Baterainya Dipasang Juga Setelah Dipasang Dengan Benar Dipastikan Sudah Terpasang Soket Baterai Soket LCD Dan Soket Papan Charger Dan Disini Saya Sudah Mencoba Men Charger Atau Menghubungkan Arus Listrik Dan Ternyata Sudah Ada logo Baterainya Kebetulan Disini Baterainya Lopet Dan Langsung Sementara Kita Menunggu Pengisian Baterainya Kita Langsung Pasang Sepertanya Yang Dilepaskan Tadi Seperti Finjar Print Tutup Mesin Dan Sing Dan Kemudian Memasang Baut Yang Sudah Dilepaskan Satu Pesat Padi Oke Disini Kita Langsung Memasang Tutup Mesin Dulu Ya Ya Ini Dia Dipasang Tutup Mesin Kemudian Dia Erat Supaya Pas Supaya Rafat Masus Supaya Posisinya Pas Ya Langsung Saja Kita Memasang Bautnya Satu Per Satu Ya Guys Ya Guys Ini Dia Dipasang Satu Per Satu Bautnya Baik Dari Tutup Belakang Mesin Dan Juga Tutup Dari Belakang Papan Charger Ya Kemudian Kita Langsung Saja Memasang Soket Dari Finja Creme Atau Sidik Jari Ya Guys Sudah Terpasang Dengan Benar Ya Guys Kemudian Kita Langsung Saja Mencoba Memasang Tutup Belakang Dari Casing Handphone Ya Kebetulan Kebetulan Juga Ini Tombol Luarnya Atau Carnya Itu Sudah Terlepas Ya Setelah Dipasang Dengan Benar Dan Langsung Saja Kita Mencoba Memasang Tutup Belakang Dari LCD Oke Guys Langsung Saja Dipasang Tutup Belakang Dari Casing Ya Ini Dia Guys Sudah Terpasang Ya Ya Dirapa Supaya Pas Dengan Posisi Untuk Tutup Belakang Dari Casing Ya Dan Kemudian Kita Mencoba Melihat Atau Merhaba Apakah Ada yang Belumpas Baik dari LCD Dari Tutup Belakang Casing Dan Kemudian Langsung Saja Dipasang Slot Singkat Dan Ternyata Ini D-Best Sudah Berhasil Sudah Menyalah Handphone Disini Ada Kode Kemanan Atau Password Oke Kemudian Salam Teknisi Bias Yah Terini 000 Dij Dij